Terima kasih Misalnya saya punya uang 1 juta Kebetulan yang miskin itu ponahan saya Atau orang yang tidak wajib saya tanggung Jadi kocok zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung Misalnya anak istri kan wajib ditanggung Tapi kalau ponahan misanan kan sudah gak tanggungan Gak wajib maksudnya ya boleh dilakukan Maka aturannya Quran jelas dahulu kan Dil kurba orang yang punya unsur apa? Kerapet Dan saya tahu kalau saya kasihkan mecit 1 juta dibagi 1 kampung Itu nanti penggunaan saya untuk selawai Itu orang kena ikutu kuberas Tapi nak saya sendiri yang memberikan Isok keduman tolong atur saya wunan Atau keduman sak jutanan Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini Corong jawa kemoto Pemberiannya Kemoto Tapi ada ulama yang cara berpikir Tidak seperti itu Min awalil amri zakat itu harus merata Termasuk mazhab syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah Mazhab ini Ini dengerin nih Yang ada di mu'in di anak Zakat itu ashabnya akan delapan Delapan ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang Yang permanen ada itu Amil gak mesti ada Saya itu gak yakin kalau amil di mecit itu amil betulan Yang mau nyatati terus Rame-rame sampai rokokan Sampai ini orang daftar Kadang yana lanang widok Pacaran Pokoknya sebagian itu yara islami banget Sampai rokokan Sampai ini Dulu itu amil tak cerita ini Dulu amil itu nabi itu hidup di Medina Itu amil itu disuruh ngambil Zakat itu di Yaman Ya Medina sampai Yaman jaraknya Sampai bayangnya zaman itu Gak naik pesawat Sehingga cara untuk jahat-jahat itu anak pantas Tapi kalau amil sekarang di medjit-medjit itu Kangilan Tengok-tengok gak rokokan Terus ada sinyukai kopi Terus Disita itu sidik-sidik Terus Nah ya misalnya Tengok-tengok kiai mustofadar Itu ya amil Gus era muderan Ini cukup daerahnya amil Ya no bener ya Nyatanya amil Terus sekolah di pendapat Orang amil Mengenung-enungu tak Wah kok pokok ini Zakat Karena ini sebagian mereka Yang mampu S1 Kadang jurusan ekonomi Kontol zakat Oke Nah terus Misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal Dua pintal berarti beranggila Rungatus kilo Rungatus kilo Wong keren yang deso itu patah ngatus Nggak ketak latih Gue ben pintar Senang-senang mau ngaji suargun rokok Tak latih Bintu tekem Bener Rungatus kilo Sing wajib dizakati patah ngatus Berarti untuk peranan Setengah kilo Setengah kilo itu kayak pakanan doro Nawa Bantoro Nak sing melarat patah ngatus itu setengah kilo Nak sing melarat wala ngatus Seberapa Saiki ada orang rotawang Untuk kemotorong puluh kilo Timbang rotaw tapi Wong koyok manuk doro Ya itu untuk beras Seberapa Itu apa kanannya manuk doro Nah jawab Ini jenisnya bener-bener hilaf Yang mengatakan Takmim harus rata Biar adil ya masuk akal Biar bodoh-bodoh pikir kok gak Dibagi Rata Tapi orang ulama Darani atok Dibagi rata Sing penting Kemotong Regani wong Biar-biar faktor zakat Aku ada ikrami Kalau bala itu Krim mana liat Menanggye kei Wono mulia Wong dikei Sepratat kilo Mulia Ano tangannya Mulanya wong Kumikir Paham Rupam Rupam Tentara Lenggye kei istihad Istihad tuh mirip Mirip-mirip Itu jenis Rok yurna soa Bun yahtamirul khotok Warok yuk Kahotoun yahtamilus Soa Pendapatku itu bener Tapi mungkin salah Tapi mungkin Tapi salah Tapi mungkin Misalnya aku fatwa Wong elek Aku haram Untuk wong elek Yang wong mirip bener Ini kan demi kemaslahatan Jangka panjang Biar gak ada Generasi islam Yang elek Kira-kira fatwa itu Mungkin bener Mungkin Terus orang Yang bantah Orang Hadisi Komunis yang kira-kira Sembanta Albani Mana khadisnya Gak ada pegangannya Misalnya aku Albani Sidik-sidik kan Nyemperiti khadis Nah Yurna bener Terus orang Yang di pendapat Jogeman Untuk wong suge Biasanya Wong untuk wong suge Diburah Wong alim Untuk wong wedok suge Diburah Yurna bener Roto-roto Wong kiri Diburah Nung suge Yurna Yurna salah Atau diburah Nolah Numpai Nova Timbang Majikan Tapi Satpam Misalnya Itu pendapat Asal tidak Masalah Iman dan Islam Kafir Dan tidak Kafir Sehingga Mulai dulu Lama itu Kalau khilaf Itu ya Biasa-biasa Ketemu Konconi Yang khilaf Itu ya Biasa Imam Shafi'i Itu pernah Sholat Di medjirnya Abu Hanifah Ya Ada kunut Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut Abu Hanifah sudah meninggal Karwanis Kapundet Ditanya Lima Dalat Taknutu Ya Shafi'i Ya Bab Jilah Jolani Ikroman Lihad Aku Aku Ngerkani Madhab Ini Salat Salat Duhur Dengan Sadar Satu Rukaat Rukuk Dua Itu Sah Apa Enggak Rukuk Dua Kali Di Rukaat Ulah Rukuk Dua Kali Sah Menambahkan Satu Rukun Rukun Enggak Sah Sholat Batal Dengan Menambahi Satu Rukun Jadi Rukuk Dua Kali Sholat Duhur Sah Enggak Nambahi Sujud Tiga Kali Enggak Sah Karena Termasuk Sholat Batal Dengan Menambahkan Satu Rukun Yang Amdan Sengaja Sekarang Saya Tanya Sholat Mayit Itu Modelnya Disini Takbir Berapa Kali Empat Wes Yakin Wes Tak Wes Keliru Wes Murid Tak 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 Rukun 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 Sola Janazah Takbir Empat Rukun Itu Jika Dijelaskan Sholat Janazah Itu Rukun Yang Empat Yaitu Takbir Empat Kali Yang Setelah Pertama Baca Fatihah Setelah Kedua Baca Salawat Setelah Ketiga Doa Setelah Keempat Salam Tapi Kegi Indonesia Di Mekah Di mana Mana Setelah Takbir Keempat Langsung 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 Salam Kita Indonesia Jadi Sudah Saya Yakin Kalau Empat Tadi Rukun Tak Lata Fek Kemudian Ada Orang Yang Sholat Takbir Sampai Lima Kali Atau Nama Kali Batal Nggak Dalam Sholat Janazah Lenggak Jawa Rata Ulamak Mengatakan Tidak Batal Karena Allah Abar Mujer Radu Zikri Tapi Mujer Radu Zikri Zikir Kora Oleh Tapi Ada Ulama Mengatakan Dalam Konteks Sholat Janazah Takbir Sudah Rukun Sehingga Kalau Nambai Itu Batal Berarti Nambai Rukun Tidak 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 Pendapat Ini Mirip Benar Mirip Salah Loh Tidak Gager Tidak 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 dan kue rata lalu jadi ekstrimis kue sholat sholat maghrib lah atau sholat isyak atau sholat apa saja aku kan sering sholat maghrib yang berikimakmu mustafa misalnya setelah mustafa salam pertama yang menjadi rukun sholat salam pertama apa kedua enggak jawab saja pertama terus mustafa mustafa jengkati mustafa tapi juga tuh sunnah tuh mesej meniket mengelem raro aku mustafa ini kan sering jadi imam nah mustafa wa salam wa salam wa salam wa salam wa salam wa salam ketika mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat enggak jawab saja keluar dari sholat itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesewen duduk karena menunggu mustafa salam kedua apapun enak kesewen rondok banget maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat masuk akal orang enggak ini cerita saja pendapat itu masuk akal enggak masuk akal bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah enggak enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat aneh enggak kira-kira-kira ngaji Hai dayoknya selama ini anggapkan emuk kira-kira ngaji coba sayi bar ngaji kengkok setelah imam salam itu dia masih sholat enggak enggak terus gue ngeteni apa jajal pertanyaannya kok ngeteni reaksi ini mustafa kamu surah imam kamu ngeteni berarti kamu mentahalukan sholat sama orang yang sudah tidak sholat maka dianggap batal sama mengatakan enggak batal piye-pie salam kedua itu min mutam mimati sholat penyempurna sholat dimana-mana ngeteni tambah sempurna kira-kira batal ya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadek tapi semuanya kira-kira setuju ya banyak karena secara etika umumnya yang ngeteni bersalam kedua Hai sehingga dipondok saya dipondok sarang gitu separuh nam imam salam langsung ngadek separuh ngeteni berarti separuh berakhlak separuh berfekih semua jadi separuh berakhlak separuh berfekih saya harus secepatnya mandiri enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah enggak enggak sholat makanya saya katakan separuh berfekih separuh beratika berakhlak nah yang seperti ini kok pedih-pedih bahmu orang bodoh kayak iyo kayak orang ini mas nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pedih-pedih bahmu orang orang mesti bener-mesti salah kaya kok pedih selamat menikmati